Dalam menuntaskan program Mas Dilan atau Makan Si di tepi jalan, Pemkap Lebong tahun ini telah mengalokasikan dana sebesar 1,5 miliar rupiah yang ditempatkan di beberapa OPD. Dana ini akan diperuntukkan membangun sejumlah pekerjaan fisik mulai dari kios, bangunan tower, relokasi tempat pembuangan sampah, TV Tron hingga landscape grand design. Pengalokasian dana ini dijelaskan PJsekda Kabupaten Lebong Mahmud Siam, yakni di beberapa OPD mulai dari Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas Kominfo SP hingga Dinas Perindakop. Tahun ini, dan kita harapkan sesegera mungkin ini semacam simulasi pelaksananya sudah kita mulai dari tadi malam, mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan ada lagi. Saya hanya minta dukungan dari seluruh masyarakat, percayakan kepada program yang sudah disusun Pak Bupati, rencana yang sudah disusun Pak Bupati, masyarakat hanya tinggal mendukung, membesarkan. Sekde juga memastikan pada tahun ini program Mas Dilan ini tuntas dibangun sehingga pada tahun depan bisa dipungsikan sebagaimana rencana Pemkap Lebong. Selain itu, Pemkap juga akan mengelola PTM Muara Aman secara langsung mulai tahun depan sehingga ada potensi PAD yang bisa digarap dan dimaksimalkan bernilai ratusan juta rupiah.